Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our podcast Poetra Promosi Organisasi dan Extrakulikuler SMK Negeri 2 Kota Probolinggo With Oasis Fusion Nah disini saya sekarang bersama Dengan perwakilan Extrakulikuler Peak Air Disini kita akan membahas Lebih dalam lagi mengenai Peak Air Peak Air itu apa sih? Pengenalan garis besar Peak Air itu gimana sih? Syarat menjadi anggota Peak Air itu gimana sih? Nah sekarang saya bersama dengan Mas Yapa Silahkan perkenalkan diri Nama saya Mas Agil Dari kelas 11 TKJ3 Dari kelas 11 TKJ3 Kita sekelas ya Mas Yapa Oke perkenalkan nama saya Niken Molly di Nanding Room Saya dari kelas 11 TKJ3 Oke disini kita akan membahas Lebih dalam lagi tentang Peak Air Oke Mas Agil Peak Air sendiri itu apa? Kepanjangan Peak Air? Peak Air itu kepanjangannya Pusat Informasi Konseling Remaja Pusat Informasi Konseling Berarti Menampung curhat-curhat gitu ya? Pastinya menampung Kalau curhat-curhat tentang pacar gitu boleh gak sih? Oh gak apa-apa Lalu kok curhat masalah pribadi juga ya? Pribadi juga gak masalah Jangan takut bocor Terbuka ya? Terbuka Yang penting gak bocor Oke Dijamin Jadi jangan takut lagi untuk Kalau mau curhat di Peak Air ini Oke adik-adik Kalian pastinya bingung dong Peak Air itu Ya apa sih Mas ya? Jadi pengenalan garis besar Peak Air sendiri Apa? Visi-misinya Peak Air itu artinya Sebuah wadah Sebuah wadah Dari program PKBR Nah PKBR itu penyiapan Keluarga berencana bagi remaja Nah ini dikelola Oleh remaja Dari remaja Dan untuk remaja Jadi semuanya dari remaja Tapi untuk remaja gitu Ini berguna untuk memberikan Pelayanan informasi Dan counseling tentang kesehatan reproduksi Dan juga persiapan keluarga berencana Dari keluarga berencana Selain itu apa lagi? Pengenalan dari Peak Air Sebenarnya Kalau di sekolah-sekolah itu Kebanyakan buat Menurut saya nih Menurut saya nih Untuk tempat curhat Untuk tempat curhat Masalah pribadi Masalah dengan pacar Keluarga Keluarga Kalau misalnya Masalahnya itu besar Langsung mungkin dilaporkan Atau minta bantuan ke BKA Karena itu Masalah yang Sudah besar Ya benar-benar Untuk kegiatan dari Extra-kulikuler Peak Air Sendiri itu apa aja? Kegiatannya Biasanya kalau masuk Itu materi Materi Sama tugas untuk presentasi Tugas untuk presentasi Berarti ya Membawakan materi Tentang kesehatan itu tadi Terus masalah-masalah Remaja lainnya Apa hanya tentang kesehatan? Enggak Nantinya mungkin Bakal ada materi tentang Kayak Permasalahan remaja gitu Kayak Bagaimana cara Ngatasi masalahnya gitu Tentang narkoba Narkoba ya Narkoba ada Lalu Masih banyak lagi tentunya ya Masih banyak Di setiap kegiatan Untuk pertemuan dari Organis Eh dari Extra-kulikuler Peak Air Kapan aja mas? Untuk sekarang masih Hari Jumat Itu Selesai pramuka Selesai pramuka Sebelum hari Eh sebelum solat Jumat Sebelum solat Jumat Tapi nanti Bakal didiskusan lagi Untuk menambah hari Yaitu hari Sabtu Hari Sabtu Oke Untuk tempat Peak Air Sendiri itu dimana? Tempat Peak Air itu Ada di Kalau Mau daftar ya Itu di sebelahnya PMR Sebelahnya di Wiatta Belakang Gor ya? Iya Di belakang Gor pas Pas Deketnya BK Deketnya BK Deketnya BK Depannya Ruang Guru Depannya Ruang Guru Oke disini mas Agil Jadi Apa sih di Peak Air? Kalau sekarang jadi ketua Jadi ketua Ada kayak sekretaris, bendahara gitu Ada 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 berapa Apa ya bagian Enggak di Peak Air ini? Bagian besarnya ya itu tadi Kayak ketua, bendahara, sekretaris gitu Itu aja? Oke untuk jumlah Jumlah anggota dari Ekstra Kulikuler Peak Air Itu berapa? Menampung berapa? Kalau menampungnya bebas Cuma sekarang Kurang lebih Itu 15 Kurang lebih 15 orang Itu kebanyakan cowok atau cewek? Kebanyakan cowok Cuma ada ceweknya Ya karena kita di STM ya Bukan di sana Oke untuk Pastinya ada dong Mas Agil kan disini Mengikuti Ekstra Kulikuler Peak Air Dari kelas berapa? Dari kelas 10 Dari kelas 10 Nah Pastinya ada dong Suka Duka Setelah mengikuti Ekstra Kulikuler Peak Air ini Oke suka dukanya Dukanya itu ketika Kalau membawakan materi Itu biasanya kita berkelompok Berkelompok Nah tapi Biasanya itu Salah satu dari kelompok Gak datang gitu Berarti kurang maksimal ya Kurang maksimal Udah latihan Ternyata gak datang Jadi sendirian membawakan materi Itu kadang mendadak gak? Kalau mendadak Biasanya iya Karena Mepet sama Hari Apa? Salat Jumat gitu Iya salat Jumatnya juga Makanya nanti ditambah hari Sabtu Masih diskusikan tapi Ya untuk sukanya sendiri apa? Sukanya kita bisa Ngobrol sama temen Senang-senang juga Nanti juga kan ada game Ada game Jadi bisa Gak bosen di ekstra itu Biasanya Ngadain game gimana sih? Kalau game itu Sesuai kemauan kita aja gitu Contohnya apa? Contohnya misalnya Main kartu Main kartu Main Uno dengan hukuman Yang beragam lah Pokoknya menyenangkan ya Menyenangkan Pastinya bisa menambah Kekompakan juga ya Antara senior dan junior Benar Oke untuk prestasi Di PIKR Di SRA Kulikuler PIKR sendiri Pasti ada prestasi dong? Prestasi untuk sekarang Setahu saya ini cuma satu Waktu itu lomba artikel Diwakilkan dua murid Dua murid Tapi itu masuk Juara satu semifinal aja Masuk semifinal aja Dimana itu lombanya? Itu masih tingkat kota Tingkat kota Lombanya dimana? Itu online Online? Iya Yang ngadain siapa? Kurang tahu karena Saya gak ikut lombanya Oh gak ikut lomba Kakak kelasnya? Iya kakak kelas Sama satu angkatan saya Kakak kelasnya Oke untuk pembina PIKR sendiri Siapa? Pembinaannya itu Bu Wiwi Suciati Guru BK Guru BK Selain itu gak ada ya? Gak ada cuman satu Cuma Bu Wiwi itu Kalau misalnya Adik-adik itu Ingin curhat Tapi malu Gimana? Kalau misalnya Nanti pengen curhat Terus malu Nanti kita bakal adain Ada program Yaitu namanya Box remaja Box remaja itu Kita bakal naruh box Di setiap penjuru sekolah Tapi gak semua Maaf Tapi gak semua Dan itu Nanti Disiapin kertas Sama bulpen Nah kalian bisa Adik-adik atau teman-teman Yang mau curhat Bisa nulis curhatannya disitu Dan masukin ke dalam boxnya Dan kita bakal baca Curhatan dari Kertasnya itu Itu termasuk program kerja ya? Tapi masih direncanakan Masih direncanakan Akan Coming soon ya? Coming soon Coming soon Untuk Untuk Syarat menjadi Anggota Dari Estraculikular PIKR sendiri Itu apa mas? Kalau syarat Sebenarnya gampang banget Kalian cuman Butuh Datang aja Ke ruangan Terus Kalau enggak Kalian bisa hubungin Nomor Yang bersangkutan Yang ada di bawah ya? Iya itu Ada di bawah Ada di bawah Oke Terima kasih ya Mas Agil Udah menyempatkan Waktunya Untuk Mempromosikan Estraculikular PIKR itu sendiri Terima kasih Ada-ada sudah menonton video ini Saya Niken Mowli Nandingrum Dan saya Mas Agil Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax